Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Alaska yang dirahmati Allah saat berpuasa kita disunahkan untuk beribadah Apa saja sih sunah-sunah saat berpuasa? Yang pertama makan sahur Selama ini kita menganggap sahur hanya agar bertenaga Padahal sahur mengandung rahmat dan doa dari Rasulullah SAW Yang kedua menyegerakan berbuka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka Dan berbuka puasa disunahkan pula untuk berbuka dengan yang manis seperti kurma Sesuai hadis riwayat Abu Daud Jika salah seorang berpuasa hendaknya ia berbuka dengan kurma Jika tidak ada kurma maka dengan air Sebab air itu menyucikan Yang ketiga Membaca doa yang macur saat buka puasa Doa macur adalah doa yang dipanjatkan Nabi ketika berbuka Yang keempat bersedekah Sedekah di bulan puasa pahalanya dilipat kendakan lebih besar dari biasanya Terutama memberi makanan untuk orang yang berpuasa Kelima Itikaf di masjid Kita disunahkan untuk itikaf di masjid Dan memakmurkan masjid dengan tadarus Munajat dan lainnya Nah Sobat Alaska itulah sunah saat berpuasa Ayo kita ikuti semua sunah Yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW Supaya puasa kita diterima Allah Saya Reksi dari kelas 2C Pamit undur diri Sampai ketemu di Alaska Dakwa selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton